Al-Fatihah Khususnya media online sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan-gagasan ide-ide politik dari komunikator kepada komunikan atau halayak Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pentingnya penggunaan media Kemudian karakteristik radio sebagai media politik Kemudian pada video kedua kita sudah bahas mengenai media penyerahan televisi sebagai media politik Dan pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Mengenai media online atau media internet sebagai media politik Secara sekalian saat ini kita sudah hidup dalam era digital Hidup dalam era internet Hampir sebagian besar waktu kita atau masyarakat pada umumnya Menggunakan waktunya untuk mencari, mengelola, menyimpan, atau mendistribusikan pesan-pesan digital melalui internet Baik itu memanfaatkan aplikasi media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram Ataupun juga anak-anak kita menggunakan aplikasi game online Dan berbagai aplikasi lainnya Yang semuanya berbasis internet Sehingga Tidak salah jika para komunikator politik Menggunakan media berbasis jaringan internet ini sebagai media utama Di dalam menyampaikan pesan-pesan politik Setiap orang saat ini sudah memiliki smartphone Dan menggunakan internet, menggunakan smartphone itu setiap saat Sehingga Kita bisa menjangkau setiap saat Siapapun melalui media internet Yang terhubung dengan perangkat-perangkat smartphone Yang disimpan di dalam kantong atau di dalam tas Setiap orang saat ini Itu mudah bisa kita lakukan Selain mudah juga murah Karena Kita bisa menggunakan media itu Tanpa bayaran Alias free, alias gratis Misalnya Menggunakan Buat blog gratisan Itu ada Ada juga yang berbayar Atau kita menggunakan Channel-channel YouTube Disitu gratis juga Tinggal kita bikin videonya Bahkan kita yang dibayar Kalau videonya nanti itu sudah Banyak menghasilkan iklan Jadi Jadi secara sekalian Media online ini adalah Media Elektronik Yang memiliki perangkat-perangkat Prosesor Yang terhubung Yang terhubung dengan satu jaringan Elektronik Atau jaringan Sedular Untuk Bertukar data Antara satu sama lain Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu Jadi media online Jadi media online adalah Media yang berbasis jaringan Elektronik Digital Yang Terhubung Selama 24 jam Dimanapun Kapanpun Kita Ingin Berbagi informasi Dapat kita lakukan Selama kita tetap hubung Dengan jaringan Jadi media online ini Tidak pernah tidur Media berbasis internet ini Tidak pernah tidur Karena jaringan ini Bekerja selama 24 jam Dan telah menyelimuti Seluruh permukaan Dunia ini Seperti adanya satu Jaringan Maya Yang membungkus dunia ini Dan menghubungkan setiap orang Dimana setiap orang adalah Penduduk Dunia Maya ini Dengan memiliki akun Dengan memiliki IP address Dengan memiliki channel Maka kita semua menjadi penduduk-penduduk Dunia digital Dunia Maya Dunia virtual Oleh karena itu Seorang komunikator politik Perlu menggunakan Media digital Media berbasis online Untuk menjangkau halayatnya Bukan hanya pada saat ingin mendapatkan suara Misalnya dalam pemilu Tapi dalam setiap saat Aktor-aktor pemerintah bisa menggunakan media ini Untuk terus menerus setiap hari Menyampaikan berita-berita mengenai kebijakan Sosialisasi Penyuluhan Penyuluhan Himbauan Pengarahan Berita-berita politik Begitu pula dengan Para profesional Menggunakan media ini setiap saat Untuk menyampaikan Berita Analisis Hasil-hasil survei Mengenai tren Pergerakan opini Pergerakan kepuasan Ini semua bisa dilakukan setiap saat oleh para profesional Juga aktivis bisa membuat blog-blog Membuat komunitas Membangun jaringan antara sesama aktivis Menyampaikan setiap saat informasi Melalui media Online Bahkan Beberapa instansi pemerintah sudah menyediakan Fasilitas berbasis online Dimana kita bisa berinteraksi Menyampaikan laporan Selama 24 jam Setiap saat Maka aktivis bisa menggunakan saran ini Terus berkomunikasi dengan Aktor-aktor pemerintah di dalam Membawa aspirasi masyarakat Begitu pula dengan masyarakat Setiap saat bisa Mendapatkan informasi Maupun memberi feedback Kepada siapapun Melalui media online Nah, soalnya sekalian Ini manfaat-manfaat media online Namun Tentu ada juga Dampak-dampak negatifnya Yang perlu kita waspadai Misalnya Mengenai hoax Pencemaran Judi online Penyebaran Penyebaran Fitnah Ini semua Merupakan dampak negatif Yang bisa muncul Oleh karena itu Sebagai aktor-aktor politik Dapat membuat Channel-channel Dapat membuat Media berbasis Digital Berbasis internet Misalnya membuat website Ya Jadi Para Aktor-aktor pemerintah Instansi pemerintah Itu membuat website Untuk Menjadi Kantor-kantor Virtual Kantor-kantor elektronik Virtual office Disitulah di Kemukakan profilnya Programnya Kemudian interaksinya Ya Bisa juga membuat Channel-channel Channel-channel di youtube Misalnya Ya Membuat Akun instagram Akun e B Ya Rata-rata Instansi itu sudah punya Ya Perusahaan-perusahaan Sudah punya itu Channel-channel Punya blog Punya website Website Ya Begitu pula dengan Para profesional Bisa membuat Kantor-kantor Virtual Ya Bisa membuat Website Membuat blog Membuat Channel-channel Di media sosial Ya Aktifis juga Seperti itu Masyarakat juga Bisa membuat Berbagai Channel Akun Di Aplikasi Digital Nah Serah sekalian Mengapa Media online Begitu penting Karena Kita sudah hidup Dalam satu Budaya Digital Dimana Ruang-ruang Interaksi Secara fisik Itu berpindah Ke ruang-ruang Digital Orang Belajar Pakai Aplikasi Digital Orang Belanja Pakai Aplikasi Digital Ya Orang Berdiskusi Pakai Aplikasi Digital Orang Memberikan Penyuluhan Melalui Aplikasi Digital Bahkan Sudah Dikembangkan Bagaimana Nanti Melakukan Pemilihan Melalui Aplikasi Digital Jadi Serah Sekedar Penggunaan Media online Ini Sudah Begitu Dominan Dalam Interaksi Dan Komunikasi Politik Nah Apa Sifat-sifat Dari Media Online Ini Yang Berbeda Dengan Media Konvensional Atau Media Masa Tradisional Ada Beberapa Sifat Yang Bisa Kita Sebutkan Dari Media Online Yang Pertama Media Online Ini Bersifat Interaktif Dua Arah Jadi Antara Komunikator Dan Komunikan Itu Bisa Berdialog Bisa Bertukar Pesan Bisa Berbicara Dalam Dua Arah Secara Real Time Kapan Saja Jadi Ini Sifat Dari Media Online Yang Bersifat Interaktif Yang Kedua Media Online Juga Bisa Digunakan Untuk Berinteraksi Secara Tunda Atau Asinkronos Misalnya Saya mengirim Email Kepada Anda Saya Mengirim WA Maka Pesan Saya Akan Masuk Di Perangkat Anda Di Akun Anda Anda Bisa Membukanya Kapanpun Ketika Itu Sudah Anda Dapatkan Jadi Tidak Harus Kita Berkomunikasi Secara Sinkron Atau Secara Langsung Ini Salah Satu Keunggulan Dari Media Online Media Ini Menyediakan Fasilitas Berinteraksi Secara Tunda Ya Kemudian Yang Ketiga Media Online Bersifat Individu Individualisasi Dimana Setiap Pengguna Ini Punya Karakteristik Punya Sifat Sifat Khas Coba Kita Lihat Hampir Setiap Orang Punya Aplikasi Aplikasi Sendiri Di HP Yang Tidak Sama Dengan Aplikasi Yang Digunakan Oleh Orang Lain Walaupun Program Sistem Itu Sama Misalnya Kita Sama Pake Android Tadi Program Program Aplikasinya Itu Beda Ada Yang Mengisi Program HP Dengan Mengaji Dengan Kamus Kamus Dengan Pelajaran Pelajaran Online Dengan Aplikasi Aplikasi Pendidikan Tapi Yang Lain Mungkin Mengisi HP Dengan Program Program Musik Program Program Desain Ya Macam Macam Setiap Orang Bisa Menggunakan Media Ini Sesudah Kebutuhan Individunya Begitu Pula Di dalam Menyampaikan Pesan Kita Menggunakan Media Online Ini Juga Secara Individualisasi Kita Sudah Menye-jendal Masih-masih Disitu Kita Mengekspresikan Pesan-pesan Individu Kita Pengalaman Hidup Kita Hari-hari Dan Sebagainya Ya Ini Ciri Yang Ketiga Yang Keempat Bahwa Media Yang kita Gunakan Ini Terhubung Satu Sama Lain Atau Bisa Sebut Sebagai Hypermedia Jadi Kita Bisa Saling Mendukung Bekerjasama Misalnya Ketika Kita Membuat Satu Channel Maka Channel Channel Lain Itu Bisa Kita Hubungkan Ya Kita Bisa Berbagi Konten Kita Bisa Berbagi Informasi Kita Bisa Kolaborasi Jadi Meja Ini Tidak Berdiri Sendiri Setiap Meja Ini Bisa Terhubung Bahkan Antar Media Juga Bisa Terjadi Satu Konvergensi Antara Media Cetak Online Media Penyiaran Radio Media Televisi Dan Media Internet Itu Bisa Terjadi Konvergensi Jadi Bukan Cuma Menghubungkan Antar Media Tapi Juga Menghubungkan Antar Berbagai Jenis Aplikasi Dalam Konvergensi Media Ya Ini Yang Kempat Kemudian Sifat Yang Kelima Bahwa Menggunakan Media Online Kita Juga Bisa Berbagi Pesan Pesan Dalam Beragam Bentuk Jadi Kita Bisa Berbagi Beragam Format Pesan Menggunakan Perangkat Multimedia Ada Pesan Teks Ada Pesan Gambar Video Suara Grafis 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 Animasi Atau Program 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 Multimedia Ini Bisa Kita Lakukan Ya Atau Yang disebut Dengan Hyperlink Jadi Ketika Kita Membangun Satu Pesan Kita Menggunakan Hyperlink Misalnya Kita Membuat Web Dari Situ Kita Berkasih Link Link Video Link Gambar Link Suara Ya Itu Bisa Kita Linkkan Ke blog Kita Ke channel Kita Itu Semua Bisa Dilakukan Ini Kelebihan Yang Kelima Dari Media Online Itu Dan Yang Keenam Kelebihan Dari Pengguna Media Online Ini Setiap Pengguna Itu Bisa Menjadi Producing Sekaligus Konsumen Ya Kita Bisa Menjadi Sumber Informasi Dan Juga Penerima Informasi Atau Prosumer Kita Menjadi Produsen Dan Juga Menjadi Consumer Ya Nah Tentu Saja Kalau Kita Mau Menjadi Produsen Informasi Di Media Digital Kita Mempersiapkan Diri Sebagai Komunikator Politik Yang Handal Menguasai Informasi Memiliki Kepercayaan Memiliki Integritas Memiliki Kompetensi Maka Kita Akan Menjadi Seorang Komunikator Politik Sementara Kalau Kita Menjadi Komunikan Atau Penerima Maka Kita Harus Menjadi Komunikan Yang Cerdas Kita Harus Bisa Memfilter Kita Harus Bisa Memeriksa Dan Menyeleksi Informasi Yang Kita Terima Jadi Tidak Semua Informasi Itu Harus Kita Ambil Kita Harus Pintar Pintar Juga Memilih Informasi Yang Betul Sesuai Dengan Yang Kita Perlukan Ini Yang Disebut Dengan Literasi Media Jadi Serah Sekalian Ini Ada Enam Ciri Atau Sifat Media Online Yang Bisa Sampaikan Yaitu Interaktif Kemudian Asinkronos Kemudian Individualisasi Kemudian Hipermedia Hiperlink Dan Juga Prosumer Nah Para Komunikator Politik Tentu Saja Harus Memanfaatkan Kelebihan Kelebihan Dari Media Online Ini Dalam Membangun Satu Pesan Pesan Politik Yang Efektif Kepada Halayat Di Seluruh Dunia Atau Kepada Halayat Yang Memang Diperlukan Inilah Yang Bisa Kita Bahas Untuk Media Politik Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.